Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah atau BTPN Syariah berhasil membukukan pertumbuhan double digit pada kinerjanya di semester pertama tahun 2019 ini. BTPN Syariah membukukan hak bagi hasil milik bank senilai 1,8 triliun rupiah, meningkat 24% dari 1,45 triliun rupiah di semester 1 2019. Hasilnya dari sisi bottom line emiten berkode saham BTPS ini berhasil mencatatkan lapar bersih Rp609,8 miliar atau meningkat 36% dari periode yang sama tahun lalu. Sebagai informasi, BTPS juga menjadi salah satu saham yang baru masuk deretan 45 saham terliquid atau LK45 di Bursa Efek Indonesia untuk periode Agustus hingga Oktober 2019. Terima kasih.